Jika engkau adalah raga, maka aku adalah jiwa, berkumul dalam dimensi ruang abstrak, saling melingkar, berbicara. Tapi tanpa pertautan yang bersenyawa, entah bagaimana awalnya, engkau dan aku bertemu di satu ruang tak sengaja. Lewat kotak mungil di kantung harapan, milikmu dan milikku. Sejak itu kita berjalan beriringan, melintasi cakrawala dua dimensi yang terkait. Namun tak terikat, kita bercerita lewat hati, lewat jendela imaji yang di bawah alam. Mereka masuk ke raga kita, lalu mereka bersenanduk, menari, menari, berputar. Ah, mereka menguasai kita, mengisi alam raya kita, yang kusebut jiwa dan raga. Aku, engkau, matahari, bulan, alam, semua, semua mengiringi. Mengiringi kita, tawa kita, luruhlah kita. Langkah, teruslah melangkah. Demi cita, demi mimpi. Meskipun begitu sangat, sederhana. Wah, tepuk tangan dulu dulu. Tepuk tangan dulu. Ya ampun, siangdu sekali. Halo, Kak Widya, apa kabar? Halo, Mas Dhani. Selamat pagi. Aku pendiri kali ya. Boleh, ke depan. Siap, siap, siap. Makan. Aku ke samping. Iya. Soalnya bawa gitar. Bawa gitar. Bawa gitar. Kalau bawa bro, begini. Kalau kita kan kayak cerekan. Ya, Mas Isku, jangan dikeluarin dulu kayak cerekan. Padahal udah siap, kan? Oke. Kak Widya, tadi ada judulnya gak sih? Ada. Tentunya judulnya Jiwa Raga. Apa Jiwa Raga? Jiwa Raga. Ini sebenarnya bagian dari album Saya Widya Dwi Nanda Bercerita. Albumnya Storytelling and Music. Tapi kalau misalnya satu-satuan gitu, bisa juga dibilang kayak musik puisi gitu. Saya Dwi Nanda Bercerita. Widi Dwi Nanda Bercerita. Widi Dwi Nanda Bercerita. Jiwa Raga. Mungkin apa sih yang jadi inspirasinya? Kan berarti kan bercerita tentang Kak Widya sendiri kan? Iya, betul. Jadi kalau didengerin semuanya ini memang kayak sebagai cerita gitu ya. Dari ada cerita sehari judulnya, pagi sampai malam. Dan itu benar-benar bercerita. Kalau Jiwa Raga sebenarnya inspirasinya kayak spontan aja. Karena awalnya tuh benar-benar kayak ajakan spontan dari Indra Aryadi. Sebenarnya seharusnya bukan dia sebenarnya, tapi dia muridnya Indra Aryadi. Oke. Indra Aryadi itu adalah suami saya yang kebetulan pada Juli 2023 lalu meninggal dunia. Jadi saya meneruskan sebagai legisinya. Jadi ini sebenarnya karya yang udah dibikin 2012 bayangin. Baru dirilis 2024. Berarti awal mulanya itu ya? Awal mulanya itu bahkan sebelum, jadi ini sebelum pacaran ibaratnya masih kolaborasi. Aku pengen bikin eksperimen, bikin musik tapi dari tulisan dan direkomendasikan lah aku. Lalu tiba-tiba ini tuh prosesnya tuh kayak spontan banget gitu dia. Gitar kayak tadi, tapi kalau tadi kan kita terkonsep lah, kita latihan gitu. Kalau itu benar-benar kayak aku lagi nulis, dia juga musik dan direkam. Dan jadilah makanya, ih kok karya kita kawin ya yaudah deh gitu. Gitu, romantisnya begitu ceritanya. Oh gitu, kalau Okta ketemu sama pasannya udah cerita kayaknya di tempat makan kayaknya ya. Jadi sebenarnya gak suka-suka amat dulunya gitu. Tapi karena karya kitanya yang kawin duluan jadi kok bisa begini ya satu nafas banget gitu. Akhirnya bersatulah kami gitu. Berarti setelah Almarhum meninggal berarti Kak Dhani baru bergabungnya pas kapan? Baru banget. Karena ketika rilis terus ih kayaknya seru juga nih kalau kita jalanin lagi. Kebetulan kita tuh udah mulai kolaborasi bahkan sebelum saya tuh ketemu sama Indra Aryadi ini. Jadi dia adalah teman sekolah saya SMP, SMA sampai kuliah bareng. Dan kita memang sering kolaborasi dari musikalisasi puisi. Lalu juga teater juga pernah ya dan dia musiknya gitu. Dan ternyata baru ketahuan juga ah ternyata lo muridnya laki gue gitu. Itu jadi kayak kita udah dikenalkan dengan musiknya Indra Aryadi dulu gitu. Tapi belum ketemu Indra Aryadinya yang mana gitu. Baru ketemu 2012. Nah ini ketika dibuatlah. Berarti ini hasil interpretasinya isi hati curahan hati dengan Almarhum berarti? Bisa jadi seperti itu meskipun tanpa sengaja itu ter... Ininya lah. Nah kalau Mas Dhani sendiri. Kan ini kan melanjutkan kan. Untuk melanjutkan kemistri itu kadang-kadang gak cukup mudah seperti itu. Ini gimana untuk membangun kemistrinya dengan... Tantangannya. Ya tantangannya. Untungnya dari bocil gitu ya. Oh oke. Jadi kebetulan tadi Widi cerita kita udah kolaborasi dari jaman sekolah gitu bahkan ya. Jadi memang Widi sebagai ahli syair gitu ya. Sebagai ahli musik gitu. Itu memang apa ya bersenyawa lah gitu ya. Oke. Jadi saya berusaha sebaik-baiknya membawakan karya Mendiang Almarhum Indra Aryadi gitu. Oh oke. Dan kebetulan memang Dhani ini kayak murid kesayangannya Indra Aryadi. Bahkan kayak gitarnya aja pernah dikasihin ke Dhani ini. Jadi pas siapa ya penggantinya ketika harus perform tercetuslah Dhani. Yang ini gitarnya jangan bilang? Enggak bukan. Oh bukan. Ada lagi. Oke. Kalau Kak Widi karyanya sejauh ini udah berapa banyak dan itu tuh inspirasinya dari mana aja sih Kak? Dari sebenarnya dari tulisan-tulisan udah lama banget. Jadi dari jaman sekolah kuliah itu kan ada tulisan dan ketika diajak sama Mas Indra untuk kolaborasi ya udah kadang-kadang ada yang dikeluarin dari yang puisi-puisi lama. Ada juga yang spontan yang kayak Jiwa Raga lalu yang lain-lainnya juga ada. Jadi ada sembilan puisi ada sembilan tulisan di album Saya Widi Dwi Nanda bercerita itu. Gitu. Dan yaudah prosesnya lumayan panjang sebenarnya. Sampai akhirnya rilis di 2024. Karena sebagai kayak ibaratnya kita membawa legacy ya warisan. Jadi yang namanya karya abadi. Jadi meskipun orangnya udah gak ada tapi saya pengen menghidupkan itu dalam bentuk karya. Kalau Mas Dhani sendiri juga turut memberikan bantuan kayak inspirasi lirik ataupun juga apa gitu gak ke Kak Widi? Nah kalau kebetulan di album ini saya belum sama sekali terlibat gitu. Jadi mungkin ketika nanti Widi ingin melanjutkan legacy-nya Riyadi mungkin kita bisa bikin yang lain-lain. Oke mungkin kisah cintanya Mas Dhani kan. Mungkin nanti selanjutnya ya. Tapi kalau dalam misalnya bercerita gitu apakah memang hanya pakai gitar aja atau sebenarnya bisa pakai? Oh gak banyak sebenarnya ada banyak instrumennya kalau ngedengerin Saya Widi Dwi Nanda bercerita tuh macem-macem banget. Ada bass ya ada juga kendang ada juga suling semuanya tuh banyak. Jadi banyak instrumen musik yang memang dipakai gitu loh sama Mas Indra. Dilibatkan dikolaborasiin sama lagu ini gitu dengan karya ini. Jadi macem-macem banget. Jadi sebenarnya kalau didengerin kayak theater of mind gitu. Jadi ketika denger kayak ada ceritanya di situ ada gambarnya. Berarti sebenarnya Okta juga bisa kalau pakai kecekan. Kayaknya Sisko benar-benar mau performa pakai kecekan. Kalau ini gimana nih mencocokkan cerita sama musiknya mungkin... Ikutin feeling aja ya ikutin feeling aja ya gimana. Jadi spontan aja gitu. Iya kurang lebihnya gitu. Tadi ada satu cerita lagu juga yang melibatkan instrumentalis dari luar negeri bahkan. Oke. Yang tadi Widi sebut cerita sehari itu ada violinist dari Rusia ya. Ya betul. Di albumnya itu ada gitu. Jadi memang melibatkan banyak sekali musisi-musisi di situ. Oke kalau kita sebagai orang awam kayaknya bisa juga nih coba nih. Kayaknya Okta pengen penasannya bentar dicoba kali ya. Abis break kali ya. Gak sesuai yang dibayangkan gitu loh. Kayaknya gue gak bisa deh gak gitu tinggal. Yang penting feelnya aja nyampe gitu. Oke Okta mau coba pakai kecekan abis ini saudara. Jadi jangan kemana-mana tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan sesaat lagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Aduh nih sebenernya deg-degan sih. Kamu udah siap. Sudah masuk. Segment challenge ya. Segment challenge. Ya memang selalu begitu nih Sapa Indonesia akhir pekan. Kok udah siap belum? Udah menyapin. Biar itu yang paling jadinya olahraga kali ini harus arsi ya. Kita akan coba. Arsi banget jadi anak. Anak seni banget. Seni banget dari Pasar Minggu. Oke coba apaan Kak ininya? Soal apa? Tentang pagi kali ya. Karena kan pagi-pagi. Karena ini Sapa Indonesia pagi lebih baik Sapa pagi judulnya. Oke. Dimulai dari aku ya. Oke. Berarti abis kami di. Oke siap. Siap. Hai pagi. Saya ingin hangat matahari. Dan juga secangkir teh di pagi hari. Untuk bersiap menuju kompas ini. Oke. Olah saja ya. Hai pagi. Sebetulnya aku ngantuk sekali. Tapi aku harus siap dan semangat dengan doa di hari ini. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan jadi berkat untuk hari ini. Kalau Okta harus berjibaku di Pasar Minggu di dini hari. Saya hanya menunggu roti di luar studio ini. Rasanya susah menahan rasa lapar ini. Tapi mau bagaimana harus siaran pagi bersama Putri Oktaviani. Iya. Ini antara fungsi dan pantun menjadi satu ya. Enggak ada hijau cakep. Enggak kan ya sebenernya. Enggak kan ya sebenernya. Enggak mesti rimanya a-a-a semua gitu. Enggak usah juga. Kalau saya sih sebenernya kayak enggak punya tips khusus gitu ya. Atau harus gimana, harus gimana. Karena yaudah buat saya seni ini kan mengeluarkan isi hati. Biar lega, biar happy gitu. Apapun yang ada di pikiran saya ditulis. Lalu jadi sebuah karya. Jadi enggak usah ribet-ribet. Ini maksudnya untuk apa. Tujuannya untuk apa. Bagaimana caranya. Yaudah tulis aja. Ya lakukan aja gitu. Berarti memang kalau tipsnya nih. Kalau misalnya orang atau misalnya pemula yang mau coba-coba. Buat storytelling pakai musik gitu. Ya udah apa yang ada di pikiran aja. Ikutin aja misalnya ikutin feelnya aja. Kayak musiknya kayak gimana. Yaudah nanti juga insting kok. Kayak ngikutin-ngikutin. Tadi juga tiba-tiba. Iya. Ke ini kan pelan-pelannya. Yang penting jujur dalam hati. Dalam hati jujur gitu. Gitu Okta nih. Karena mungkin kalau problemnya semakin deket dengan kita. Kita akan lebih nge-feel gak sih untuk ngebawa ini juga. Betul. Betul. Jadi makanya saya bilang ini juga kadang bisa untuk bercerita ya. Kadang kita juga menceritakan apa yang ada di isi hati kita gitu. Siapa tau jadi cuan kalau kita ini. Selama-lama banyak yang denger di podcast. Jangan-jangan kayak gitu juga kali. Oh iya bener. Biasanya buat podcast-podcast gitu kan. Kalau misalnya mau tidur. Iya. Ya iya iya. Ya iya iya. Kawidi berapa lama sih biasanya bikin satu puisi? Satu tulisan. Satu tulisan. Lima menit kok udah gini. Itu tuh nulis gitu aja sampai selesai tuh. Oh. Oke. Kawidi berarti udah punya album atau gimana nih? Punya album. Baru launching tuh tanggal 14 Januari 2024 lalu. 14 Januari itu sebenernya pas banget. Jadi kayak saya pengen ah harusnya kan pernikahan yang ke-7 tuh. Tahun ke-7. Oke. Jadi kayak happy anniversary aku tuh. Saya hadiahkan untuk diri saya sendiri dan juga almarhum dengan merilis album saya. Wididwi nanda bercerita kolaborasi pertama saya. Dan itu ada di, udah ada di seluruh platform digital. Oh. Semuanya ada. Jadi kalo dengerin. Kalo dengerin tuh kayak. Kayak kalo tutup mata kayak lagi nonton film deh gitu. Karena musiknya juga bercerita disitu. Spotify gitu ya. Spotify juga di Youtube, music, IG music, tiktok apa semuanya udah di seluruh. By the way diusahakan sendiri dipersiapkan sendiri bahkan bajunya hari ini juga dipersiapkan sendiri. Oh iya. Ini iseng. Keren banget loh. Ini iseng aku gambar sendiri. Tadam. Tadam. Gambar sendiri. Oh. Tadi malem. Karena aduh pake baju apa ya yaudah deh gambar gitu. Iseng aja. Oh gambar. Ini kalo baju Mas Denny gak digambar juga. Gak 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 gak. Ini diurusin sama isengnya. Hahaha. Oke. Tapi pernah ikut lomba atau event? Event kalo perform pernah sama Mas Indra waktu itu di Tepe Jazz. Tapi kalo untuk yang lain-lainnya. Kalo sama Dhani ya paling event-event yang waktu itu ya sekolah ada perform-perform teater dan lain-lain juga pernah. Tapi gak khusus untuk ini. Ada yang menarik gak gak yang paling teringat gitu? Teringat adalah kalo saya tuh kalo udah berpuisi. Jadi kadang-kadang kayak suka beda gitu. Kayak dari suara. Lalu juga apalagi ditambah dengan kayak kolaborasinya sama musisi-musisi yang luar biasa ya. Kayak waktu itu ada Bang Saat sama Bang Jalu. Dan emang kebetulan tulisannya itu juga kadang bukan cuma tentang diri kita aja. Saya pernah inspirasinya dari dongeng-dongeng rakyat kayak gitu-gitu. Nah itu ada juga proyek Elemen Nusantara salah satunya. Itu tentang dongeng Indonesia yang dijadikan storytelling. Dongeng juga dalam bentuk yang seperti ini. Tapi agak-agak mistik lah ibaratnya jadi kayak zed gitu. Kayak berinding gitu. Jadi kayak kerasa rame gitu. Padahal biasa aja gitu. Kalo kayak Mas Daninya sendiri berarti itu ngikutin dari kawidinya bercerita? Atau sebenernya udah punya konsep sendiri ntar tinggal saling kolaborasi aja biasanya? Udah ada konsep beberapa kotretan gitu ya. Tapi karena ini membawakan karyanya yang udah ada sebelumnya jadi saya membawakan ini. Tapi kalo misalkan proses kreatif dalam musikalisasi puisi atau dalam hal ini ya storytelling dan musik gitu. Sebenernya tadi kata Widdy bilang mayoritas natural sih gitu. Jadi kita memang dipasin-pasin aja. Mengekspresikan lewat caranya masing-masing gitu. Dan kadang-kadang yaudah itu kemistri tercipta sendiri gitu. Oh gitu kayak kita berdua ya tak ya. Kemistrinya ya tak ya. Teknik kadang-kadang dapet gitu. Kau ini yang menarik juga adalah ini kan karyanya tadi juga udah di upload ke platform kan banyak ya. Nah itu hak ciptanya itu gimana sih Kak? Udah hak ciptanya udah saya. Jadi udah ada publishing juga yang urus kita. Jadi memang yang urusnya ada backbeat. Jadi saya submit karya ini lalu untuk royalty dan lain-lain udah ada di saya. Jadi masternya milik saya dan sebenernya Indra Aryadi sebenernya. Tapi karena hak warisnya saya jadi saya yang ini. Ada patent hakinya gitu gak sih? Enggak sih tapi masuknya kalau hak cipta royalty jatohnya. Oh. Kalau patentnya lebih ke produk ya. Kalau ini hak cipta jadi. Hak cipta. Ngomongnya jadi lebih ke royalty jatohnya. Oke. Dah ini kita mau challenge lagi. Eh bukan. Cukup. Pokoknya semuanya tentang legacy. Iya. Dan besok kebetulan juga adalah tanggal kepulangan mas Indra. Memang saya pengennya bahwa tanggal kepulangan adalah tanggal kelahiran baru. Jadi ada rebirth disitu setiap tanggal 26. Rencananya saya akan merilis musik-musik mas Indra yang memang belum terilis gitu. Jadi rebirth. Kepulangan bukan sesuatu yang mematikan gitu. Jadi terus hidup bener dong? Bener-bener. Iya kan. Kita yang ada disini harus tetap melanjutkan hidup. Betul. Dan kita juga harus juga melanjutkan juga. Ini kita juga pengen dengeri sambil minum air putih tadi. Oke. Ini melihat bintang. Oke. Terima kasih Kak Widi dan juga Kak Dani. Semoga semakin sukses ya. Untuk karya-karyanya semakin banyak juga. Karya yang bisa dinikmati juga. Dan sukses juga didengarkan di platform-platform. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga telah menonton Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Francisco Donasiano. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih sampai jumpa. Silahkan. Silahkan. Kusapa malam yang membawa bintang. Terima kasih. Dalam sepiku. Dalam sepiku. Saat ragamu terkulai lemah. Di atas buayan renta roda tua. Di atas ranjang-ranjang usang berkarat. Tempat roda. Tempat rohmu melayang pergi. Sesat. Tak berarah. Saat itu. Terlalu gelam. Terlalu malam. Terlalu sendiri. Aku melangkah. Hanya dengan bayang yang temaniku. Di sudut jalan itu. Tepat di depan taman tertutup. Aku berhenti. Berdiri terpaku. Menghala nafas. Dalam. Meniupkan udara perih. Biar pergi. Biar usai. Lalu lenyap. Aku pun mengadah pada langit. Mencari jawaban. Tapi. Langit tetap pisau. Tak beri kata pada waktu. Tak beri pertanda lewat awan. Bulan. Atau angin. Aku. Bintang. Tersekap dalam malam. Tapi tetap. Terasa satu. Si jiwa. Si jiwa. Sampai jumpa. Baiklah. Demi mulut look. Tak sedang bang. Qu mounts. Hieu sifatnya improving. Tengah punya panggrafim. Tengah. Uang Sengah. Terima kasih.